Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi satu saja, Bu Menteri Keuangan. Itu perpres 76-2023 itu keluar setelah ratas itu atau sebelum ratas sudah keluar? Ratas tanggal 6 November. APBN untuk perpres 76-2023. 76-2023 itu November 2023. Saya cek dulu, apakah tanggalnya? Setelah atau sebelum tanggal 7? Tidak terkait dengan itu sih, Bapak. Kalau itu kan turunan dari undang-undang, jadi kita menggunakan perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bapak Nas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme. Jadi perpres turunan undang-undang APBN itu independen terhadap, artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah. Baik, terima kasih. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensas, mohon maaf saya anu lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu kementerian sosial, Bapak. Oke, terus setelah Ibu jadi Menteri, digeser ke Kepala Badan Pangan Hasil. Bukan, Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu, sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu, karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020, ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian, saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa, kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau, dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian, ternyata tidak bisa harus menggunakan dana CBP. Akhirnya, kami pun tidak mau. Karena saya juga khawatir, ada temuan. Kalau menggunakan dana, menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi, karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden dikeser ke penanganannya kepala badan. Saya tidak tahu, mohon maaf. Saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekuin? Yang Mulia, Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras, itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di bulog, disampaikan, dan kualitasnya sudah tidak bagus. Sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash, itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako. Sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in-kind. Tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapak Nas itu di bentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas. Kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi dan bahkan antar daerah. Bapak Nas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama, karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya tiga, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapak Nas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dari Prof. Saltitik yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan. Berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu. Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang BMK atau bidang perekonomian? Pertama kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik, sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada peloteng-peloteng soal bantuan itu tadi. Tidak ada di sini. Bantuan ini kaitannya kan dengan, kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik. Cukup dari para hakim? Baik. Dengan demikian. Demikian karena sudah ada lagi dari para hakim yang ingin ditanyakan. Kami kira yang tadi diminta Bu Menkyo, mohon bisa dibantu untuk dikirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya. Dan dari mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Silahkan diperkenalkan meninggalkan tempat. Kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP. Oke. Terima kasih.